Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya Perkenalkan nama saya Tifa Wisanti Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Tifa Saya mengajar pembelajaran IPS kelas 7 Pada pagi ini pembelajaran kita di rumah Untuk semester 2 ini kita awali dengan bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Apakah kalian tahu? Apakah itu kebutuhan? Apakah rumah itu adalah kebutuhan? Pesawat itu kebutuhan? Mobil, baju, handphone itu juga kebutuhan? Nah sekarang mari kita bandingkan apakah itu kebutuhan dan apakah itu keinginan Ada pun perbedaan antara keinginan dan kebutuhan Bisa kita lihat Kalau keinginan itu tidak harus dibeli sekarang Barang itu masih bisa digantikan Untuk membelinya kita harus membutuhkan pertimbangan Sedangkan kebutuhan itu harus dibeli sekarang juga Karena tidak bisa tergantikan Dan sifatnya itu penting dan darurat Kebutuhan juga memiliki beraneka ragam macamnya Ada kebutuhan pokok yang berupa makan Ada kebutuhan rohani yang berupa ibadah Ada kebutuhan pokok lainnya berupa rumah Ada juga kebutuhan rohani berupa rekreasi Dan masih banyak lainnya Untuk lebih jelasnya Kita dapat membagi kebutuhan berdasarkan bagian berikut Ada empat macam kebutuhan dalam kehidupan manusia Ada kebutuhan menurut intensitasnya Ada kebutuhan menurut sifatnya Ada kebutuhan menurut waktunya Dan ada kebutuhan menurut subjeknya Macam-macam kebutuhan ini Dan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya Yaitu Tentang alat-alat Pemenuhan kebutuhan Salam sehat selalu anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh